Cuma ada lomba yang sekarang itu dibatalkan gara-gara korona ini, musibah ini. Abang sendiri takut gak kalau di Jabodetabek ini akan terjadi seperti itu juga? Sabar. Oke. Di Jawa Tengah ada fenomena yang cukup kaget semalam. Lomba burung bergicau dibatalkan tarta virus korona. Menurut dokter sendiri nih, dokter kan lebih spesifik ke hewan. Apakah virus korona itu berasal dari hewan atau memang penularan dari manusia sendiri? Baru-baru ini, baru semalam gue dapet berita bahwasannya ada event lomba burung bergicau di daerah Jawa, Purworejo ya. Jawa Timur kalau gak salah. Itu lomba dibatalkan karena dari pemerintah setempat tidak mengizinkan izin keramaya karena takut virus korona. Kita pengen tanya. Abang. Abang, mau tanya. Abang pakai masker kan? Iya. Takut kena korona atau gimana? Gue pengen tanya. Takut ya? Takutnya kenapa? Aku kan waspada aja. Waspada. Yang namanya penyakit kita sehatkan bisa kena penyakit. Itu maskernya kenapa dibuka sekarang? Iya. Pengen nonton aja. Oh pengen nonton. Oke. Belum ada yang bersih, belum ada yang kelihatan lemes. Seben. Masih belum tetap takut banget. Cuma waspada lah. Cuma ada lomba yang sekarang itu dibatalkan gara-gara korona ini, musibah ini Abang sendiri takut gak kalau di Jabodetabek ini akan terjadi seperti itu juga? Susi, kita gak bisa kantang bareng nanti Tapi sebenernya kita harus takut atau kita harus melawan korona itu? Harusnya dilawan sih, banyak itu emang, dicegah dan dilawan ya kan Kalau kita mah ya waspada aja lah Thank you abang ya Oke Ini kenapa kita jadi badan ngeplom bareng sih? Oke, terus dulu kita biar gak selain Dokter David, ini pengen nanya dong, pengen nanya Sini dulu dong, sini dulu Dokter, di Jawa Tengah ada fenomena yang cukup kaget semalam Lomba burung berkicau dibatalkan karena virus korona Menurut dokter sendiri nih, dokter kan lebih spesifik ke hewan Apakah virus korona itu berasal dari hewan ataukah memang penularan dari manusia sendiri? Beritanya di Wuhan sih dari hewan ya? Dari hewan Tapi penularannya kan droplet Betul Wehouse sementara bilang droplet, bukan airbon, cuma masih berkembang nih Aku belum tahu dapat kabar lagi apakah bisa airbon atau nggak Kalau airbon, wajib masker Wajib masker Masker itu diperuntukkan untuk yang? Sakim Bukan yang sehat Jadi jangan lomba-lomba beli masker lah Jangan berlomba-lomba ya? Tapi menurut dokter sendiri ya kan, itu kan awal dari hewan ya kan? Sebenernya mah saat ini kan dari manusia sebenernya kan Itu kalau buah dilak ketika ramai kayak gini dia bakal tertular nggak sih? Atau memang harus ada pelantaran? Bisa, bisa, virus kemana aja bisa ya Droplet itu kan maksudnya kalau kita batu atau bersin ya Kita jaga lah jarang 1-2 meter lah Udah gitu kalau terkena bersin orang, kalau kita udah sempat sapu pakai tangan ya jangan refleks kena di muka Cuci tangan dulu aja Oke 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 Dan sebenernya bahaya nggak sih virus corona ini? Presentasi ya, itu kalau kita ngomong statistik ya Itu kan kayak wanita pakai begini tuh Motor deck menarik kan? Tapi yang penting ditutupin Oh iya Ya kan? Sekarang yang lagi penting-pentingnya nih, lagi menarik-menariknya berapa banyak yang meninggal Tapi banyak yang sembuh kan nggak dikasih tahu Nggak di expose juga Nah tujuannya apa kan kita nggak tahu Betul Sama-sama aja lah, banyak doa, jaga kesehatan, baik-baik Nah udah gitu aja, hobi biar nggak stress Nah nih, ada yang seperti ini ya kan? Kan izin keramaian sudah mulai dibatasi di Jawa Ketika misalnya lomba kita dibatasi, kerugian nggak sih bro? Rugi lah ya Rugi ya? Pasti rugi lah Rugi, kan hobi kan? Hobi Biar nggak ngilangin apa? Hilangin stress Stres Ya kan kalo udah hilang stress kan Tangan, imun lah naik lah harusnya Jadi buat teman-teman ke Chow Mani ya Jangan takut terhadap Corona Kita harus tangkal Jadi buat yang agak sakit tinggal pakai maskar Takut lah pada kolor nona Bukan pada Corona ya? Iya kolor nona lebih bahaya Oke thank you dah Aduh apa dokter David Tengah 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 Tengah